Halo teman-teman, selamat datang di video saya dan di video kali ini saya ingin membahas tentang game indie tetapi sebelum mulai pembahasannya subscribe dulu napa oke, mungkin banyak diantara kalian yang sudah pernah mendengar kata indie tapi bukan indie yang ini, apalagi indie yang ini nah, kata indie biasanya sering digunakan pada industri film dan industri musik misalnya pada musik bergenre indie pop ataupun indie jazz yang menunjukkan makna independen dan seiring berkembangnya industri game saat ini sudah banyak game yang bisa disebut sebagai indie games yang secara otomatis pembuatnya disebut sebagai indie developers lalu pertanyaannya sekarang, indie game itu sebenarnya apa sih? well, sampai video ini dibuat dan diterbitkan belum ada definisi tetap yang dapat mewakili pendapat kebanyakan developer tentang apa itu game indie banyak developer yang menjadikan keuangan sebagai parameter ukur sebuah game disebut sebagai game indie lalu ada juga yang menganggap konsep dan grafik game adalah parameter yang lebih tepat serta ada juga yang berpikir bahwa kondisi development sebuah game adalah pembeda bagi game indie dan sayangnya pendapat-pendapat tersebut belum juga dapat titik temunya hingga saat ini sehingga banyak orang atau developer yang punya sudut pandang dan definisi tersendiri terhadap apa itu game indie nah tetapi sebagai orang awam mari kita coba mengenali game indie ini melalui pendapat-pendapat tersebut yang saya bagi parameternya jadi 4 kategori nah yang pertama secara umum game indie biasanya adalah game yang dikembangkan oleh satu orang developer atau sebuah tim developer kecil berkebalikan dengan game AAA yang proses pembuatan itu bisa sampai melibatkan warga sekelurahan nah lalu yang kedua selain itu game indie biasanya punya grafik yang jauh lebih sederhana misalnya seperti menerapkan konsep pixel art style pada tampilan grafis gamenya misalnya kayak game Stardivalee atau game Terraria yang menurut saya game-game ini keren banget nah yang ketiga game indie juga biasanya adalah game yang tidak disokong dana oleh investor atau publisher besar yang mengikibatkan game indie hanya didistribusikan secara digital melalui platform seperti Steam atau GOG jadi tidak ada bentuk fisik atau kasetnya seperti game yang ada di toko retail atau game yang rilis untuk konsol dan yang keempat yang terakhir game indie biasanya membawakan konsep yang anti-mainstream baik dari segi mekanisme gameplay ataupun alur ceritanya banyak game indie yang sangat beda dengan mayoritas game di pasaran atau bisa dibilang game indie ini membawakan hal-hal segar dan inovatif ke dalam industri game nah kalau game AAA biasanya mengambil cerita secara global dengan sudut pandang protagonis yang melawan toko antagonis dan pengalaman hidup yang lebih spesifik sedangkan cerita di game indie biasanya lebih menunjolkan sisi psikologis dimana kehidupan toko protagonisnya itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari dengan problem yang mungkin cukup slice of life ya yang mana hal ini membuat pemainnya dapat merasakan betul emosi dan feeling yang coba disampaikan di dalam gamenya tapi tidak semua juga game indie seperti itu banyak juga game indie yang mengambil konsep fantasi dengan petualangan menantang ala-ala game arcade klasik nah melalui hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi tentunya kamu sudah punya gambaran tersendiri tentang game indie itu seperti apa tetapi mari kita coba lihat langsung bagaimana game indie itu berikut ini saya tampilkan beberapa gameplay dari game indie pilihan saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari game indie pilihan saya itu hanyalah sebagian kecil dari game indie yang bisa kamu temukan di pasaran ada begitu banyak game indie yang mungkin sangat seru jika kamu coba mainkan jadi kesimpulannya apa itu game indie silahkan kamu simpulkan sendiri karena tidak ada tolak ukur yang tepat tentang berapa jumlah minimal orang yang mendevelop sebuah game sehingga disebut sebagai indie developer serta tidak ada standar grafik tertentu yang bisa secara tegas membedakan grafik game indie dan grafik game triple e karena kalau kamu pikir semua game indie itu grafiknya tidak realistis mungkin kamu mainnya kurang jauh jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang apa itu game indie kalau ada yang menurut kamu keliru jangan sungkan untuk dikoreksi di komentar di bawah jadi si sulastri beli terompah terima kasih dan sampai jumpa